Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel saya Veno Andrian Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan rezeki Amin Nah pada kali ini saya akan berbagi kepada kalian Bagaimana caranya men-setting filter aquarium Yang ditempatkan di aquarium sekatan teman-teman Jadi ini ada filter 2 lubang Ini saya setting Jadi saya modifikasi Yang satu masuk ke box filter penyaringan Yang satu saya keluarkan Saya balikin lagi di ruang-ruang Di sekatan aquarium ini Seperti apa? Ayo kita lihat Bagaimana cara Sambung-menyambungnya Intro Jadi ini ada mesin Hai long teman-teman Hai long teman-teman Kapasitasnya 1600 liter per jam Jadi ini saya gunakan di aquarium 1 meter yang saya sekat menjadi Empat ruang ya Dan disini ini kebetulan mesin hai long saya Ini berjenis dengan dua lubang Jadi sebenarnya yang satu lubang ke depan ini Dia disemburkan kembali lagi ke luar Nah ini yang semburan keluar Yang harusnya di dalam aquarium buat memutar air Ini saya pasang selang ke atas teman-teman Dan ini saya modifikasi menggunakan sambungan T T paralon yang buat khusus aquarium Dan L paralon juga Jadi disini air dapat kita pasukan dari atas Dari sisi yang sebelah kiri Tengah dan samping sebelah sini Nah ini sangat bermanfaat sekali untuk sirkulasi Dimana membantu untuk proses air Dapat berputar dan kembali lagi Disedot oleh mesin teman-teman Jadi yang satu lubang satunya Itu saya pasang pipa paralon ini di atas Langsung saya naikkan ke bagian box filter Nanti teman-teman Nah ini Nah ini kita Yang satu langsung ke box filter sini Disini penyaringannya Hanya satu Dan alhamdulillah disini Hasilnya bagus teman-teman Ini saya hanya menggunakan kapas putih biasa satu lembar Untuk penyaringannya Dan di sini saya tidak menggunakan Biobol atau biuring dan lain sebagainya Nah teman-teman bisa lihat ya Gimana saya menyetingnya Oke teman-teman cara seperti ini Ini bisa teman-teman praktekkan di rumah Dan ini bisa menjadi alternatif Buat teman-teman yang kiranya ingin menghemat Komposisi dari aquarium dan mesinnya teman-teman Jadi teman-teman bisa cari mesin yang dua lubang Yang khususnya seperti ini Ini kita bisa manfaatkan untuk aquarium-akwarium yang disekat teman-teman Jadi ini saya rasa tidak perlu airator lagi untuk menambah udara Karena saya rasa untuk mesin ini sudah cukup Kebutuhan O2 dalam air teman-teman Karena dengan cara seperti ini Air dapat berputar Sirkulasinya jadi bagus Sehingga dapat juga membantu kotoran Sehingga kotoran dapat terdorong Yang nantinya akan tersedot oleh mesin aquarium Oke gitu teman-teman Semoga cara saya ini bisa membantu teman-teman untuk Memodifikasi mesin aquarium kalian di rumah Lanjut teman-teman Sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara penempatan lampu Di aquarium saya ya teman-teman Banyak sekali yang tanya untuk bagaimana cara penempatan lampu di aquarium saya Nah ini kebetulan sekalian saya review terkait bagaimana saya menempatkan lampu itu Nah ini saya menggunakan lampu LED Yang beberapa waktu lalu saya beli Ini ada lampu helico Di semua aquarium saya menggunakan lampu ini ya teman-teman Jadi saya tempatkan di tatakan yang paling depan seperti ini Nah ini teman-teman bisa lihat Dan saya hadapkannya ke background belakang Nah jadi saya tidak langsung pantulkan sinar cahaya ini ke dasar aquarium Nah saya pantulkannya di bagian belakang background sana Karena untuk apa? Untuk agar pantulan sinar itu tidak silau teman-teman Jadi kelihatan bagus gitu ke semuanya Selain itu lampu yang dipantulkan ke dasar aquarium itu bisa mempercepat timbulnya lumut teman-teman Nah itulah mengapa saya selalu di setiap aquarium saya itu selalu saya hadapkan ke background belakang Nah seperti inilah cara saya untuk setting lampu ya teman-teman Jadi ini semua saya letakkan di tapakan di depan Nanti teman-teman bisa coba aja di rumah Seperti ini Semoga hasilnya bisa maksimal ya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita akan bahas terkait tambahan koleksi baru saya Kebetulan ini ada lohan King SRD Tetapi ini lain teman-teman Karena ini King SRD mata putih yang sebelumnya saya sudah pernah ceritakan Saya memiliki lohan King SRD tetapi mata putih Nah kalau teman-teman bisa lihat disini Nggak tahu ini jenisnya King SRD atau dia silangan dari kamfa saya kurang paham Jika teman-teman yang lebih tahu terkait jenis lohan ini Nanti teman-teman bisa klik di kolom komentar Menurut kalian ini masuk dalam jenis apa ya teman-teman Kalau dari sananya sih ini sepertinya lohan King SRD Tapi ini kebetulan mata putih teman-teman Mungkin ini juga silangan dari kamfa ya Seperti itu Oke jadi ini lohan King SRD Kalau teman-teman nanti ada yang minat Monggo teman-teman bisa langsung WS saya aja Nanti saya akan tampilkan di kolom deskripsi ya teman-teman Jadi kalau dilihat dari fisik Ini menurut saya sangat bagus ya teman-teman Karena di lohan King SRD mata putih ini Ini memiliki 3 varian warna di bagian tubuhnya teman-teman Kalau teman-teman bisa lihat tuh di bagian wajah itu agak kekuningan Dan di bagian wajah juga didominasi oleh warna merah sampai ke bagian batas tengah badannya Selain itu di bagian tengah sampai pangkal ekor itu terlihat warna putih teman-teman Dan itu sangat kontras sekali Untuk perpaduan warnanya Ditambah juga dengan warna marking yang tebal dan panjang Ini sangat menarik untuk dipelihara teman-teman Jadi saya masih penasaran untuk bagaimana ke depannya jadinya ikan lohan ini ya Nah nanti saya akan update terus perkembangannya Tetapi kalau teman-teman yang nantinya ada yang berminat ya gak apa-apa Karena disini juga saya berbagi kepada kalian untuk istilahnya memfasilitasi kalian dalam perawatan lohan Agar kalian juga semangat dalam merawat lohan Dan teman-teman juga bisa mendapatkan lohan yang kalian inginkan Nah itu ya teman-teman Jadi gak apa-apa Yang kalau ini nanti teman-teman gak ada yang berminat Nanti saya akan besarkan Saya akan melihat bagaimana ke depan perkembangan lohan ini Oke teman-teman saya kira itu Sebelum saya pamit Disini jika teman-teman ada yang belum paham Atau teman-teman masih bingung dalam perawatan lohan Nanti teman-teman bisa klik di kolom komentar Beri masukan kalian Kedepan saya harus buat video apa Dan bagaimana nanti teman-teman bisa cantumin di kolom komentar Nanti insya Allah saya akan buatkan video terkait bagaimana yang teman-teman belum jelas Gitu ya teman-teman Sehingga ke depan nanti channel ini bisa berkembang lebih baik Sesuai apa yang kalian harapkan Dan tentunya sangat bermanfaat buat kalian semuanya Yang satu lagi yang jelas Dengan berkembangnya channel ini Semoga teman-teman jadi semangat Jadi termotivasi Sehingga lohan-lohan yang ada di Indonesia ini Jauh lebih bagus Dan tentunya ke depan Semoga lohan kita di Indonesia Bisa menjadi lohan Yang diandalkan Di negara-negara lainnya teman-teman Oke gitu kurang lebihnya saya mohon maaf Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jenong dari Jogja Jangan lupa subscribe-nya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton